Belum mendapatkan menit bermain di klub terbarunya, S1FJ Pratamaran disayangkan malah dipanggil Timas Indonesia U23 untuk menjalani Piala Asia 2024. Dimana Timas Indonesia U23 akan menjalani sejumlah pertandingan penting sepanjang April 2024. Selain tampil di Piala Asia U23 2024 di Qatar, Timasuan Sintayung juga akan menjalani dua lagu uji coba. Timas Indonesia U23 dijadwalkan terbang ke Dubai Uni Emir Tarap hari Senin kemarin. SDI membawa 28 peman untuk menjalani pemusahaan latihan di UEA sebelum berangkat ke Qatar untuk tampil di Piala Asia. Selama di Dubai, Timas Indonesia U23 akan menjalani dua lagu uji coba pertandingan. Uji coba yang pertama melawan Arab Saudi dan kemudian melawan Tuan Rumah Uni Emirate Arab. Timas Indonesia U23 akan menjalani pertandingan pertama, Grup A Biala Asia U23 melawan Tuan Rumah Qatar. Setelah itu, Tim Garuda Muda akan menantang Australia pada 18 April. Perandingan terakhir, Ravasi kerupakan jalani Timas Indonesia U23 dengan melawan Yudhanya pada 21 April. Jika lolos ke permusahaan final, Timas Indonesia U23 akan menjalani pertandingan pada 25 atau 26 April. Semi-final Piala Asia akan berlangsung 29 April, sedangkan final akan deklar di Stadion Jashim bin Hamad Alrayan pada 3 Mei 2024. Biasasi menargetikkan Timas Indonesia U23 lolos ke permusahaan final Piala Asia U23. Sementara untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024 Paris, Indonesia yang merupakan debutan di Piala Asia U23 harus finish di posisi 3 besar. Gimana menurut kalian? Apakah bisa lolos ke Olimpiade dengan pemain yang kritisma? Terima kasih telah menonton!